assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan mentes auto step up down ini saya dapat sekitar 55.000 rupiah per piece mudah-mudahan menjadi referensi sebelum kalian membeli ini input positif ada dioda pengaman tegangan terbalik ini input negatif ini output negatif dan ini output positif ini indikator modul ini mempunyai dua piece regulator ini XL6019 dan yang ini LM2596 dan ini L untuk masing-masing regulator dan yang saya suka dari modul ini ada tiga potensiometer ini potensiometer pengatur tegangan nilainya 10k ohm ini potensiometer pengatur full charger nilainya 100k ohm dan ini pengatur arus nilainya 10k ohm Oke untuk lebih jelas kalian perhatikan gambarnya kemudian data sheet regulator LM2596 LM2596 sebagai step down regulator sudah thermal shoot down dan current limit lalu data sheet dari XL6019 ini sebagai step upnya atau boosternya dan sama sudah ada thermal shoot down nya dan current limit jadi sangat aman bila terjadi suhu berlebih atau short circuit dan kita lihat spesifikasinya ini saya ambil dari AliExpress input bisa menggunakan tegangan dari 4 volt sampai 36 volt dan berapapun inputnya tegangan dapat dirubah dari 1,25 volt sampai 25 volt harus maksimum sebesar 3 ampere tapi jangan ini patokannya patokannya yaitu modul daya sekitar 15 volt maksimum dan modul ini tidak begitu efisien sekitar 80% ini boros nanti kita praktek Oke yang lainnya dapat kalian baca kita praktek saya beri kabel hitam di negatif input warna merah di positif input begitu juga pada outputnya ini pengukur tegangan output ini tegangan input oke saya nyalakan saya akan coba menggunakan tegangan input 5 volt dan tegangan output terbaca paling kecil sekitar sekitar 1,25 volt ini 1,25 volt saya rubah modenya perhatikan besar tegangan output tegangan input akan saya coba naikkan sampai sekitar 12 volt tegangan output tidak berubah regulator mantap saya turunkan lagi di 5 volt lalu akan saya putar potensiometer pengatur tegangan sampai mentok sudah maksimum tegangan maksimum terbaca 25,5 volt DC saya coba putar lagi ya benar sudah maksimum lalu saya turunkan sampai 12 volt saja karena akan saya beri beban bulb 12 volt oke catunya saya menggunakan switching 10 ampere kita lihat tegangan inputnya terbaca sekitar 10 volt DC perhatikan tanpa beban membutuhkan arus sekitar 40 mili ampere atau sekitar 0,4 volt dan perhatikan akan saya beri beban drop karena pengatur arus masih terkecil saya naikkan pengatur arusnya sampai tidak drop ya sudah tidak drop perhatikan besar perbedaan arus antara input dan output lalu saya diamkan sekitar 1 jam lalu saya diamkan sekitar 1 jam perhatikan tegangan input tidak drop karena mampu sampai 10 ampere saya coba tambah beban drop kembali lalu saya naikkan pengatur arusnya agar tidak drop jadi modul ini dapat kalian atur besar arus yang kalian butuhkan atau kalian atur sebagai arus maksimum ya sudah tidak drop lalu saya diamkan kembali dan setelah 1 jam saya tambah beban drop kembali oke saya coba naikkan pengatur arusnya kalian lihat modul ini maksimum memang sekitar 15 volt tidak bisa lebih sepertinya ini sudah kemampuan maksimum lalu saya diamkan kembali lalu saya diamkan kembali dan setelah 1 jam masih bekerja normal oke akan saya coba naikkan tegangannya agar bisa lebih ke 15 volt artinya modul ini bekerja normal sekitar 15 volt dan semua komponen saya kira sudah di atas 85 derajat celcius ini panas sekali daya yang dibutuhkan sekitar 2,28 ampere dikali 10 sekitar 22 volt daya sebesar ini untuk menghasilkan daya sekitar 1,81 dikali 7,8 sekitar 14 volt dengan perhitungan ini bisa kalian hitung sendiri efisiensi dari modul ini oke saya coba turunkan apakah masih normal ya masih normal untuk apa aplikasinya tunggu video berikutnya oke bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih